Desa Gembong, salah satu desa di Balaraja, berada memang di pinggir Jalan Raya Serang yang cukup padat, tingkat kemacetannya sangat tinggi sekali. Saya masuk ke ruang pelayanan desa, ini suasana desa ini, ini ruang pelayanan desanya, ada masyarakat yang bisa membutuhkan pelayanan, bisa dilihat ini oleh aparat desa Gembong. Ada pojok baca, perustakaan kecil dengan beberapa piara, juara, tersimpan di salah satu ruangan di Balai Desa Gembong. Ruangan Pak Sekdes untuk melayani kebetulan masyarakat. Ruangan administratif untuk mengerjakan berbagai alustrasi desa. Salah satu staff PMD sedang mencoba merekam jejak Prodescale. Satu aplikasi yang merekam semua pendataan di desa. Mencoba merekam jejak data yang sudah ada di desa untuk didata, direkam sampai sejauh mana, kelengkapannya, updatingnya, sehingga bisa memberikan gambaran secara keseluruhan tentang administrasi desa yang sudah dilakukan. Terjadi siraturahmi diskusi antara kepala DPMPD dengan kepala desa pihak kecamatan di ruangan kepala desa Gembong berlangsung secara akrab, komunikatif, dan lancar. Ini salah satu gedung, ruangan yang ada di desa Gembong. Ini dari informasi yang saya peroleh, ini punya puskesmas. Hari kami bisa membunuh, ulas tentang panggung binanya. Tapi berarti harus ya, kami banyak poin di sana, nanti kami akan mencoba ke sana semua. Ini artinya, ternyata perjalanan emang buka ke sana. Dua orang gak bisa keluar hotel, stres dia, pulangnya ke hemis. Ini memang kan arahan Pak, berbohong-bohong, Pak, presiden BMPD untuk gara desa. Ini berarti kepada penyebabkan ekonomi masyarakat. Dan mereka punya rekomunik, tidak sabar di antaranya adalah bagaimana menciptakan suatu wilayah. Dan di sana bisa dalam rangka untuk meningkatkan usaha masyarakat. Jadi usahanya enggak harus sianggur napi. Ada yang datuk desa sama. Nah ini aulanya. Sudah direnovasi sebelumnya. Tidak seperti ini, cukup luas. Pembenahan. Aula desa. Dengan cat biru. Ini sekretariat BPD. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan pengurusnya. Instruktur organisasi BPD. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pengurusnya. Sampai sejauh mana peran BPD dalam membantu memajukan desa. Assalamualaikum, Pak Bawan. Ini saya dari Pemdes. Mau sedikit bincang-bincang tentang peran BPD desa gembong dalam memajukan desa. Apa kira-kira yang bisa disampaikan secara umum ya. Dengan yang sudah dilakukan, yang sedang, dan yang akan. Jadi terbuka ya dengan kita saling, apa namanya, dengan pemerintah juga sinergi. Karena apa yang dikatakan oleh pemerintah desa itu kita pun terus membantu kan gitu. Seperti yang sudah-sudah kita mulai awali dari kemarin Pilkades ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan dengan baik, kondusif, aman kan gitu. Sistemnya kan gitu. Terus dari seperti yang kemarin-kemarin kan setakannya kan cuma 9 atau 7 lah ya. Sekarang kan sampai 17 kan itu luar biasa kan gitu. Ya udah tenaga udah normal ya. Ya pembangunan udah cukup bagus lah kan. Nah itu pun pemerintah selalu sinergi, selalu memberikan informasi-informasi yang berkenaan dengan pembangunan yang ada di desa Gembong. Termasuk pengajuan-pengajuan untuk... Nah ini yang jadi tantangan yang benar-benar dirasakan ini di desa Gembong sesuai dengan peran BPD itu di apanya nih tantangan kita untuk maju gitu disini. Kalau untuk maju kemungkinan tantangan mak yang memang ada Pak ya. Ya kemungkinan masalah pembangunan ya Alhamdulillah. Pemerintah sudah membantu dengan sepenuhnya kan gitu. Cuma permasalahan mungkin dari struktur Pak ya. Struktur yang ada di jalan mungkin pedalanya macet itulah tantangan. Seperti kemarin kita sudah dengan desa sudah proaktif. Tiap minggu kita mengadakan ini ke desa. Bahkan salar-salar yang bikin jalan kita tidak puut kan. Dengan desa tidak puut gitu. Karena apa? Jadi menjaga supaya pedagang itu jangan beranggap kita dipinta katanya kan oleh pihak pasar gitu. Memperolehkan dagang kita sudah melarang mereka untuk berdagang kan gitu. Ya cuman itu tinggal kita sebagai pemerintah dan ini hanya memberikan kepada pemerintah pusat harusnya bagaimana kan gitu. Untuk penanganan itu kan gitu. Karena kendaraan ke depan peran BPD apalagi yang untuk dalam penyusunan PRD. Nah peran BPD itu ke depan biar lebih berperan lagi apa masukan dari akamu. Sebenarnya mah intinya yang penting mah sinergi bahwa ya kita ya menginginkan sinergi. Jangan ada ibaratnya seperti kejadian ada katanya yang berbeda dengan pemerintah desa. Seperti itu kan gitu. Jadi proses pemangunan tidak terhambat. Seperti ini kan PEDS ya kita yang apa namanya. Pemangunan kita yang menyusun dari musdus. Setelah terjadi di musdus ya kita serahkan ke komunitas desa. Untuk diolah mana yang lebih penting yang harus didulukan gitu. Ya Alhamdulillah program jangka menengah dan jangka lima tahun sedang digodok lah ya. PEDS-nya sedang digodok. Seperti itu juga Pak. Jadi yang penting kekompakan ya. Kompakan Pak. Sebagai mitra gitu Pak ya. Sebagai mitra kekolahan desa. Jangan dijadikan sebagai ripal gitu. Kalau jadi ripal nanti gak jalan pembangunannya. Oke terima kasih ya Pak Anglowan ya. Andunya untuk pelayanan posyandu sudah ada tinggal penataan. Kalau mau jadi lomba di bagian belakang juga ini bisa dijadikan taman ya. Kebun toga. Ya memang Pak banyak nih PR-nya Pak Lurah yang harus dibenahi. Tapi paling tidak lahannya sudah ada. Potensial sudah ada. Tadi saya juga lihat gedungnya di situ Pak Kades ya. Yang putus kesemasi ya. Nah itulah hanya cukup. Mungkin itu harus renovasi total. Itu rencana kami. Gimana nih rencana Pak Lurah bangunan ini? Gedung serbaguna Pak. Iya. Jadi kita jadikan gedung serbaguna. Kita akan coba cek tentang aset puskesmas ini. Ya koordinasi ya. Jangan dinas kesehatan. Seperti apa. Kalau memang dinas kesehatannya sudah ada. Kan bisa diambil oleh desa. Asal aturan mainnya aja ya. Ada berita acaranya. Oke terima kasih Pak Lurah. Ini saya sedang berada di desa Gembong. Nah Alhamdulillah saya bertemu dengan salah satu pengurus BUMDESnya. Yang dimana salah satu unggulan yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah. Di desa Gembong. Di desa Gembong. Badan Usaha Milik Desa. Di desa Gembong. yang belum tersentuh untuk dimanfaatkan untuk dimanfaatkan warga nah itu kami akan membuat sebuah warga masyarakat Biasa Gumpung yaitu pedagang kreatif pedagang kreatif itu jadi mereka membuat banyak sekali produk makanan kuliner berarti ya khasnya kuliner yang khasnya banget untuk gemung apa tuh yang jagoannya di sini di Gumpung banyak sekali jual kripik dari daun licu dan daun bayang yang selama ini sama juga belutnya yang selamanya dijual keluar orang taunya seperti itu yang berasal dari sini berasal dari ini di Bungdes Bung Jaya Mandiri mencoba untuk menyatukan tensi produk berada di satu tempat di area yang sudah disiapkan insya Allah dan itu semua nanti mungkin juga disatukan di apa di area wisata jadi satu paket dengan wisata ya satu paket ke pengaturan di bukan tinggi terjalan Pak tapi di area sungai itu memang ada kiri-kanan memang ada lahan yang sudah disiapkan enggak-enggak penuh sama perumahan penduduk tidak tetap padanya kosong sudah kosong sudah kosong sudah di kita berkoordinasi dengan manjari penairan dan kemampatan lahan itu di sekitar 2 mm kita akan pakai kiri-kanan itu ya kiri-kanan kita menyimpan perahu berdasarkan untuk wisat airnya ya studi kemarin dan lagi bagi Jawa sudah berjalan sekarang sekarang seharusnya bagus dari warga dan semuanya juga insya Allah ini menjadi salah satu investasi wisata yang terbaru yang banyak yang terbaru dan jadi pusat kuliner desa di Indonesia konsepnya ya kan ya konsep wisata air berarti berpadu dengan kuliner ya betul Hai inilah salah satu potensi aliran sungai yang akan dijadikan wisata air dan pusat kuliner desa yang akan dikembangkan oleh bum desa konsepnya seperti ini wisata airnya Hai kemudian akan dikembangkan menjadi sarana wisata untuk anak-anak dipadukan dengan kebun dan kuliner dan mudah-mudahan menjadi salah satu andalan desa yang kembangkan dan Kabupaten Tangerang Hai 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 Hai